Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari Gameloft Street Nah, jadi buat benten yang mau scriptnya Selanjutnya kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nanti kalau kalian udah klik copy, selanjutnya kalian bisa pasal di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Nah, disini aku sedikit kasih tutorialnya Cara pake net, jadi ini scriptnya punya Hirimi, versi terbarunya mereka Nah, kalian tinggal jalanin Nanti kalau udah kalian jalanin Nanti itu di bagian depan sini ada untuk gate keynya dulu Karena aku udah masukin key, jadi gak perlu masukin lagi Tapi kalau misalnya kalian yang belum masukin keynya Nanti bagian awal itu ada kotakan kecil Itu kalian tinggal klik yang kayak logo copy Kalian klik disitu Terus kalian paste di browser kayak gate key pada bumi Nah, nanti kalau misalnya kalian udah dapet keynya Nah, terus tinggal kalian paste Terus tinggal kalian jalanin Nah, nanti kalau udah kalian jalanin kurang lebih tampilannya kayak gini Nah, kalau udah masukin keynya gitu ya Nah, nanti disini ada Hirimi V1, V2 Hyper sama disini ada yang Hyper yang New Nah, aku gak gitu ngerti perbedaannya apa ini dari semuanya Cuma kalau Hirimi V1 udah pernah aku show ya Hirimi V2 itu udah pernah aku show juga ya Dan Hirimi V2 itu rekomen banget untuk dipakai ya Nah, jadi kita disini bakal tunjukin yang Hirimi V2 dulu aja ya Langsung aja kita load kayak gini ya Nah, Hirimi V2 yang sebelumnya itu udah gak pernah bisa dipakai lagi ya Karena scriptnya itu udah digabung jadi satu kayak gini sama pihak Hiriminya Jadi udah gak dipisah lagi Kalau sebelumnya itu kita mau run yang V1 sendiri V2 sendiri Nah, ini udah jadi campur kayak gini Jadi satu ya Kalian bisa lihat ya Ini Hirimi salah satu script yang cukup rekomen juga Mirip-mirip punya M-Trade gitu ya Bagus ya Nah, toolnya juga oke banget nih kalau kalian mau buka tutup Cuma memang sekarang ini ada keynya Nah, kalau misalnya kalian mau key permanennya Ada di Discordnya mereka juga Itu paid gitu atau berbayar Tinggal langsung join aja Nah, disini kalian bisa lihat kalau udah kebuka Bagian awalnya disini ada tampilannya Ini Discordnya temen ya Kalau misalnya kalian mau join Tinggal langsung aja Ini copy temen ya Terus tinggal join aja gitu temen ya Ini pembuatnya ya Dan kayak gitu bagian bawahnya ada info dari karakter kita Langsung masuk ke bagian main aja Nah, bagian main-mainnya kalian bisa tinggal pilih aja weaponnya disini Terus kalau udah tinggal langsung klik yang farm level Nah, disini default aja temen ya tuh Kalian bisa lihat ya Untuk tampilan defaultnya pun udah bagus banget Jaraknya pun jauh temen ya Udah pake metode farmnya terbaru Tuh, kalian bisa lihat ya oke banget ya Fast banget juga untuk sistem farmnya Emang keren sih punya hirimi Nah, ini sempet gak aktif gitu scriptnya temen ya Karena mereka campur jadi satu kayak gini temen ya tuh Bagus banget ya Dan enaknya juga kalau misalnya kalian run script ini Kalian bisa opsi Bisa mau pake hirimi v1 Atau mau pake hirimi hyper Atau mau pake yang tadi yang tengah temen ya Cek spam gitu kalau gak salah ya Nah, terus Di bagian bawahnya ini ada apa lagi temen ya Mungkin kita coba cek dulu Setting-settingnya Siapa tau ada Nah, ini gak ada temen ya Yang hirimi ini tuh default gitu Langsung aja Jadi kalau misalnya kalian mau leveling Tinggal langsung aja klik kayak gini temen ya Nah, ini script hirimi juga ada kaitun ya Atau kaitan gitu temen ya Jadi kalian bisa leveling dari level 0 Sampai level maksimal Cuma dengan satu kali klik aja temen ya Di sini ya Auto-kaitan namanya nih temen ya Nah, di sini juga ada farm sekitar Terus bagian bawahnya ada chest farm juga Chest farmnya ini gak tau bagus atau enggak Nah, kalau misalnya kalian mau pake chest farm yang bagus Bisa cek aja di channel sketch rate Tinggal ketik chest farm gitu Nah, bagian bawahnya di sini ada dog boss Ini cukup jelas ya temen ya Di sini ada yang kayak prince Ini doking temen ya tuh Jadi udah jelas beda temen ya Nah, bagian bawahnya lagi ada boss farm gitu Di sini tuh kalau kalian perhatiin Nah, settingnya ternyata dia itu ada di bagian bawah sini temen ya Jadi masuk di bagian main Terus turun bagian bawah Kalian bisa lihat ada untuk bringnya ya Bringnya kalian bisa pilih mau yang kayak gimana settingannya Terus di sini juga kalian bisa pilih Fast attack delaynya mau berapa Kalau aku sih semuanya settingnya default Nah, kalau misalnya kalian mau lebih ringan lagi Bisa klik di sini temen ya nih Hilangin notifikasi yang di atas itu Terus sound hitnya dihilangin juga Sama level up Di sini juga remove attacknya kita hilangin Semua temen ya Supaya lebih ringan gitu ya Nah, bagian bawahnya di sini kalian bisa lihat Ada settingan-settingan lainnya Sama di bagian sini ada settingan untuk Freed Mastery temen ya tuh Kalian bisa lihat ya Settingannya udah pake 25% Skillnya udah on semuanya Jadi udah biarin aja temen ya Nah, kita coba balik lagi ke bagian atas temen ya Kita cek untuk Ini ya temen ya Autoflame lagi Kalau udah di setting bakal kayak gimana Nah, kita naik lagi ke bagian atas temen ya Nih, sampai sini tinggal langsung klik aja Nih, udah dihilangin temen ya tuh Notifnya jadi gak ada sama sekali Bagus banget temen ya tuh Jadi lebih smooth dan pastinya lebih enak banget Kalau misalnya kalian mau pake Nah, terus selanjutnya Ternyata di bagian sini Di bagian item Nah, kalau kalian lihat Di sini ada mirage checker Atau mystic island checker Kayak gitu ya Nah, di sini kalian bisa lihat juga Ada untuk teleportnya Ada twin ke gearnya Jadi udah cukup membantu Buat kalian yang mau help Crash before gitu ya Atau untuk dapetin crash before ya Nah, di sini ada fighting style Udah sampai guide human juga Emang cukup lengkap Ternyata punya hirimi tuh bagus juga Nih ya, tuh materialnya juga Kalau misalnya kalian lihat tuh ya Oke banget kayak gini Scriptnya ini pake key pastinya Scriptnya juga diurus ya Sama developernya punya tuh Mungkin langsung kita cek aja Untuk fleet masternya Tadi pake settingan 25% punya tuh Oke banget punya tuh Jadi waktu nge-skill Kita bakal ngedeketin gitu Nah, tapi kalau Waktu gak nge-skill itu jauh punya Nah, kalau misalnya kalian perhatiin Script ini itu Ada kelemahan ya punya Jadi walaupun dia lengkap Nah, cuma kalau untuk Master yang do Itu belum bisa punya tuh Jadi kalau misalnya kalian pengguna Script ini punya Itu untuk masternya Ternyata punya gak gitu bagus Ya, kurang lebih Mirip-mirip banget sama Punyanya M-Tread Jadi dia di bagian fleet masternya Ada ngebug atau nyangkut gitu Tuh, kalian bisa liat ya Gak maksimal sebenernya Ini aku gak gitu ngerti Di semua fleet bakal nyangkut kayak gitu Atau enggak Kalian cobain aja Karena dock itu ada basic attacknya Jadi kalau misalnya kalian klip gini Basic attack tuh Ada Nah, itu ya Ada skill ya Cuma kalau misalnya kalian yang pake Fleet lain bisa langsung di cek aja Bakal aktif atau enggak Tapi untuk fitur-fitur lainnya Sih bagus itu Nah, terus bagian sininya Kalian bisa liat ada body sword Terus ada soul guitar kayak gini ya Tuh, katana kayak gini Seperti biasa ya Cavender kayak gitu Dan lain-lainnya ini Ternyata tuh side kayak gini Di bagian bawahnya juga Kalian bisa liat ada auto cbis Jadi lengkap juga sebenernya Cbisnya juga ada-ada disini nih Terus kalau turun lagi bagian bawah tuh Kalian bisa liat ya Macem-macem Dan kalau misalnya kalian mau cobain Yang versi lainnya Silahkan aja sebenernya Versi hyper tadi Atau mungkin versi yang V1nya Silahkan langsung di cek aja sebenernya Siapa tau lebih bagus Atau fleet masternya malah oke juga sebenernya Jadi kalian tinggal run satu script Terus tinggal pilih mau ganti-ganti yang mana sebenernya Gitu ya Nah di bagian sininya ada untuk meningkatin stat Ya seperti biasa Untuk stat gitu sebenernya Tuh, kayak gini untuk statnya Terus bagian bawahnya ada respi fort sebenernya Resi fortnya udah oke banget ya Full effort juga udah ada Terus kalau misalnya kalian liat disini ada untuk Blee gear juga ada sebenernya tuh kalian bisa liat Di bagian bawahnya disini ada trial quest juga Sama tadi yang Sebagian ada di bagian atas sebenernya Di bagian item atau bagian main tadi sebenernya Kalau kalian liat yang untuk miragenya Nah terus kalau turun lagi bagian bawah disini ada bagian player Untuk bagian player ya seperti biasa buat pvp sebenernya Cuma kalau pvp atau bounty gitu udah pake script khusus aja jauh lebih bagus sebenernya Nah terus bagian bawahnya lagi disini ada untuk create Nah untuk createnya juga kalian bisa liat ya Tampilan atasnya juga rapi Kita bisa cek kita udah sampe island berapa Kayak gitu sebenernya ya Terus bagian bawahnya Ini ada untuk beli microchipnya kayak gitu ya Seperti biasa Terus turun lagi bagian bawah kalian bisa liat nih Nah di bagian sini sebenernya Ada untuk low rate nya juga tuh Jadi kalau emang kalian ini scriptnya mirip banget sama punya M3 Kalau fiturnya kalau misalnya diperhatiin Jadi kalau low rate nya juga ada Cuma emang kelemahannya ya itu Di bagian fleet master nya nyangkut Sama di M3 juga nyangkut Jadi kalau kalian mau pake ya bisa Optional lah mau pake ini Atau mungkin mau pake M3 gitu ya Tapi untuk fleet master sih bisa cari script khusus aja Liat aja yang di thumbnail nya ada tulisan nomi skill nya Udah pasti 100% bagus Nah di bagian sininya ada untuk NPC juga Teleport nya lengkap semuanya Nah untuk shop nya kalau kalian liat nih scroll-scroll bagian bawah Ya pastinya udah bagus sebenernya Tuh gak ada masalah ya untuk di bagian sininya Tuh udah oke banget bener ya Semuanya lengkap dan ada harga-harganya Nah di bagian devil freed nya kayak gini Tampilannya tuh kalian bisa liat Oke banget ya bagus sebenernya Udah lengkap juga di bagian sini Terus yang terakhir di bagian MSC sebenernya Di bagian MSC nya kalian bisa liat juga nih kayak gini MSC nya juga salah satu yang cukup lengkap ya Tuh kalau kalian liat Ada change team, ada untuk ability, ada untuk highlight Tuh ada untuk MSC, untuk AFK gitu ya Tfk dan lain sebagainya tuh Sebagian bawahnya juga kalian bisa liat ada unlock-unlock gini Yang big puda gitu sebenernya Freedom code tuh Grafik tuh ya Kalau untuk di bagian MSC sih Kalau menurutku ini udah lengkap banget Tuh sama ISP nya juga banyak banget Kalian bisa liatnya Emang punya M3 ini salah satu Punyanya Hirimi ini salah satu yang cukup bagus Walaupun punya M3 juga bagus Tapi M3 itu kelebihannya Dia lebih smooth Kalau punya Hirimi kelebihannya dia lebih lengkap gitu Sampai ISP juga ada nih Ability bagian bawahnya tuh ya Banyak banget bener Bahkan MSC nya sih panjang banget bener ya Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat penang yang udah nonton videonya Buat penang yang suka sama videonya bisa di like Dan buat penang yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat penang yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa kalian tuliskan di kolom komentar Atau bisa diunikan ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat penang yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you, see you next time Bye bye